Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Belakangan ini banyak inbox masuk Meminta saya untuk mengomentari beberapa video Video yang cenderung nyeleneh Kenapa nyeleneh? Karena tidak mendasar Tidak bersandar kepada isi kitab Contohnya ini ya Langsung kita bahas ya Video dari yang sepuh Yang sepuh romobargowo atau eyangromo Yang sepuh ini ya Nah Sebelum dimulai Silahkan disiapkan IQ yang cukup ya Nalar yang cukup IQ yang cukup Inteligensi yang cukup ya Agar bisa menangkap Substansinya Kita lihat videonya ya Jadi Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Yang dimaksud yang Jadi si kecerita Kalau mau diterjemahkan itu Al-Quran dan Dungeng Konambin Ketanya Sudah tidak jauh dari itu Jadi tidak ada itu Al-Quran menurut Cunara Soli Kalau Al-Qurannya ada Tapi Cunara Solinya sudah Tidak ada Jadi kita sering mendengar ya Statement-statement Yang menyimpulkan Ini baik Ini buruk Ini benar Ini salah Ini sesat Ini tidak Ini sesat Ini lurus Ini hak Ini batil Itu hanya Mengandalkan Berdasarkan Ada dan tiada Ada dan tiada Kalau tidak ada Berarti sesat Kalau ada berarti lurus Kan sering kita Mendengar begitu ya Disini kita jawab Semua ada dalam Al-Quran Ya Saya ulangi ya Semua Segala sesuatu Ada dalam Al-Quran Baik itu secara Tekstual Kontekstual Maupun Include di dalamnya Nah disinilah yang saya bilang tadi Butuh Al-Q yang cukup Butuh Intelijensi Kognitif Kognitif itu Tahu gak Mampu Melihat Perbandingan Perbandingan Antara Hal yang satu Dengan hal yang lain Sehingga Bisa Mendapatkan Ide Ide yang Lain Atau kesimpulan Yang lain Semakin banyak Hal-hal yang Dibandingkan Akan semakin banyak Juga Menemukan Hal-hal yang Dirasa-rasa Baru Padahal bukan baru Memang sudah ada Include di dalamnya Hanya kita Bisa menemukan Dengan bermodalkan Sama'a Walabasora Walafida Itu meliputi Termasuk Include di dalamnya Itu Kognitif IQ Nalar yang cukup Sehingga bisa Menangkap Nilai-nilai Perbandingannya Dan bisa Menyimpulkan Dengan Objektif Ilmiah Jadi Bisa kita bantah Yaitu Ada Dalilnya Mana Dalam Al-Quran Itu Ada Disebut Ayatul Kitab Ada juga Yang secara Umum Ayatul Ayatul Fis Samawati Walar Atau Ayatus Samawat Gitu Ayatul Layli Ada Ayatul Anahar Banyak ya Ayat-ayat itu semua itu Jadi Ayat-ayat Di dalam kitab Ada ayat-ayat di Semesta angkasan bumi Dan Semuanya itu Ayatun Bayinatun Ayatin Bayinatin Ya Kalau dia Tidak ada penyebab Ya Ayatun Bayinatun Begitu Cara Nyebutnya Semua itu Berfungsi Sebagai Penjelasan Penjelasan yang satu Terhadap Penjelasan yang lainnya Saya berisini Nangkap ya Yang romoh Jadi Ada Ayatul Kitab Ada Ayatul Samawat Walar Dan Semua itu Menjadi Ayatun Bayinatun Artinya Menjadi Ayat-ayat Yang saling Jelas Menjelaskan Jadi bukan Di kitab Di isi kitab Aja Di Pasti alam Pun Ayat-ayat Yang menjelaskan Nah Contoh lagi Misalnya Ketika kita Melihat Angin Membawa Awan mendun Terus Mendrive Awan itu Ke Bumi Yang mati Sampai Turun Hujan Itu Sudah Memberikan Penjelasan Dalam Bentuk Prilaku Prilaku Inilah Yang Biasa Kita sebut Sunnah Sunnah Itu Perhatikan Di kamus Arti Sunnah Itu Prilaku Dan Lagi-lagi Kembali Ke awal Tadi Itu Menjadi Penjelasan Juga Ketika Penjelasan Dari Ayat Usamawat Itu Sinkron Dengan Apa Yang Ada Dalam Isi Kitab Itu Namanya Objektif Pas Walaupun Itu Isi Kitab Itu Menerangkan Secara Umum Misalnya Detail Detailnya Itu Di Include Di Dalamnya Bukan Secara Tekstual Itu Soal Ada Dan Tiada Terus Apalagi Masalah Sunnah Semprul Sunnah Semprul Istilah Sunnah Itu Ada Dalam Al-Quran Misalnya Sunatullah Sunatul Awalin Sunatul Rasul Tidak Ada Istilahnya Dalam Al-Quran Tetapi Secara Makna Itu Ada Dalam Al-Quran Nah Eyang Romo Harus Mengerti Harus Bisa Membedakan IQ nya IQ Eyang Romo Kognitifnya Eyang Romo Itu Harus Bisa Membandingkan Atau Harus Bisa Melihat Perbandingan Antara Ayat Ayat Al-Quran Bahasa Al-Quran Dan Makna Dalam Al-Quran Tiga Itu Unsurnya Isi Kitab Tiga Itu Unsurnya Secara umum Nanti Ada Turunannya Lagi Fungsi Fungsi Masing Masing Ada Turunannya Pembahasannya Panjang Tapi Saya Berikan Secara Umum Eyang Romo Eyang Romo Harus Bisa Membedakan Atau Harus Bisa Melihat Perbedaannya Antara Ayat Al-Quran Isi Kitab Tata Bahasanya Dan Maknanya Ini Saya Kasih Contoh Sering Saya Kasih Contoh Itu Kalau Studi A'udzubillahimna Syaitan Rajim Qulman Kana Aduan Di Jibrila Fa'innahu Nazalahu Ala Qalbika Bi'ithnillahi Musaddiqal Lima Bayna Yadaihi Wahudan Wabushro Dilmu'minin Kita Kita kutip Yang Bagian Ini Aduh Fa'innahu Nazalahu Ala Qalbika Sesungguhnya Maka Sesungguhnya Dia Menurunkannya Nazalahu Hunya itu Ke Al-Quran Merujuk Ke Al-Quran Saya Ngomong Merujuk Quran itu Tidak ada Dalam Al-Quran Istilahnya Tapi Maksudnya Sama Dengan Itu Hunya itu Merujuk Ke Al-Quran Jangan nanti Tidak ada Merujuk Merujuk Ke ini Merujuk Itu Secara istilah Tidak ada Tapi Secara maksud Atau makna Ada Seperti itu Nazalahu Menurunkannya Nyanya itu Kemana Ke Al-Quran Al-Quran Ke Hatimu Jadi Dia Menurunkan Nyah Ke Hatimu Ketika Saya menyebut Itu Ayat Al-Quran Bukan Jawabnya Iya Itu Ayat Al-Quran Tapi Ketika Saya menyebut Begini Itu Ayat Al-Quran Bukan Bukan Tapi Menggunakan Tata Bahasa Al-Quran Tapi Bahasa Al-Quran Nangkem Nangkem gak Masih bisa Nangkem gak IQ nya Kognitifnya Bisa Nangkem gak Yang romo Jadi Bedain Antara Ayat Bahasa Dan Ketika Saya menyebut Begini Sesungguhnya Dia Menurunkan Al-Quran Ke Hatimu Muhammad Itu Ayat Al-Quran Bukan 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 Al-Quran Bahasa Al-Quran Bukan Bukan Bahasa Indonesia Tapi Maksudnya Sama gak Maknanya Sama gak Dengan Fa'innahu Nazalahu Ala Qulbika Fa'innahu Nazal Al-Qur'ana Ala Qulbika Sama Semaksud Semakna Walaupun Saya menggunakan Bahasa Indonesia Dengan Istilah Yang saya Pakai Diksi Dan Narasinya Itu Maka Sesungguhnya Diksi Itu kan Pilihan Kata Yang kita Pilih Secara Apa Secara Subjektif Kita Milih Kata Itu Narasinya Pun Begitu Secara Subjektif Kita Memilihnya Yang ada Bertebaran Di muka Bumi Ini Kita Pilih Diksi Dan Narasi Kita Lihat Padan gak Dengan Makna Yang Fa'innahu Nazalahu Ala Qulbika Fa'innahu Nazalahu Qur'ana Ala Qulbika Kalau Dia sepadan Berarti Itulah Al-Hikmah Begitu Begitupun Prilaku Rasul Prilaku Allah Prilaku Alam Semesta Prilaku Malam Prilaku Siang Itu Semua Sunnah Sunnah Itu Prilaku Ya Sunnah Itu Prilaku Ada Ada Dalam Al-Quran Ada Secara Konsep Ada Ada Kenyataan Alam Ada Secara Praktis Kalau Praktis Itu Semaksud Dengan Konsepnya Teorinya Itulah Namanya Objektif Jadi Itulah Cara Menilainya Seperti itu Dari segi Objektifitas Nanti Paling Tataran Perdebatannya Itu Adalah Di Masalah Konsep Dasar Penilaian Menurut Disiplin Ilmu Masing-masing Antara Kita Atau Disebut Manhats Manhats Itu Dasar Atau Sandaran Ketika Kita Ngomong Sesuatu Ada Sandarannya Nah Sandaran Itulah Yang Bisa Kita Perdebatkan Karena Sandaran Itulah Nanti Yang Bisa Menentukan Mana Benar Mana Salah Mana Hak Mana Batil Nah Itulah Ibarat Laboratorium Laboratorium Dengan Segala Perangkat Disiplin Ilmu Di Dalamnya Itu Masukkan Semua Variable-variable Untuk Di Uji Dengan Alat-alat Itu Nantikan Hasilnya Objektif Atau Tidak Begitu Jadi Tidak Bisa Kita Menilai Segala Sesuatu Itu Hanya Berdasarkan Ada Dan Tiada Al-Quran Menerus Rasul Silahkan Diuji Diuji Dengan Cara Disiplin Ilmu Bukan Berdasarkan Ada Atau Tidak Ada Al-Quran Itu kan Terjemah Dari Kitabullah Wasunnatur Rasul Kitab Itu Sama Dengan Al-Quran Yang Dimaksud Langsung Itu Jadi Yang Dimaksud Kitab Itu Langsung Kepada Al-Qurannya Makanya Terjemahkan Al-Quran Menerus Menurut Menurut Itu bahasa Indonesia Sebagai Yang Mewakili Atau Merepresentasikan Huruf Wow Wow Itu Wow Atof Bisa Berarti Litafsir Bisa Sebaliknya Begitu Misalnya Kita Pilih Arti Menurut Kita Comot Dari Kamus Menurut Menurut Itu Bisa Sinonim Dengan Sesuai Hanya Saja Kita Harus Bisa Membedakan Lagi Bicara Kitab Dan Bicara Sunnatur Rasul Gitu Kalau Bicara Kitab Berarti Bicara Konsepnya Gambarannya Secara Abstrak Dia Abstrak Merti Gak Abstrak Kalau Bicara Sunnatur Rasul Bicara Praktisnya Praktisnya Konkretnya Prilakunya Yang Dilihat Ini Sekarang Semuanya Semua Saya bantah Aje lah Jadi Disini Mengatakan Sunnah Rasul Kan Dulu Antumnya Untuk Kalian Kalian Orang Dulu Saja Sekarang Enggak Terus Manusia Saya Manusia Enggak Kalau Bukan Manusia Berarti Bukan 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 Saya Saya Bertakwa Enggak Berarti Untuk Orang Bertakwa Tidak Bisa Kita Menyimpulkan Seperti Itu Secara Metodologi Al-Quran Itu Yang Pertama Kali Diturunkan Kepada Rasul Rasul Walaupun Disitu Antak Kepada Rasul Ini Bukan Berarti Antak Itu Ketika Orang Yang Membaca Berikutnya Tidak Bisa Jadi Pelaksana Kalau Dia Merasa Itu Merasa Di Perintah Antak Antum Itu Kita Merasa Di Perintah Atau Merasa Bagian Dari Antum Itu Kita Harus Menjadi Pelaksananya Seperti Itu Itu Dibuktikan Datanya Banyak Di Al-Quran Kayak Bagian Dari Orang Orang Yang Positif Terhadap Apa Yang Turunkan Oleh Allah Ada Bagian Dari Termasuk Bagian Dari Orang Orang Yang Negatif Berarti Ada Orang Orang Yang Memilih Memilih Berperan Termasuk Di dalam Antum Tadi Karena Dijelaskan Dalam Ayat Begitu Jadi Gak Bisa Kita Sempit Atau Mengkerdilkan Makna Antum Itu Untuk Zaman Dulu Saja Sekarang Gak Dipakai Gak Bisa Begitu Lalu Bagaimana Kita Bisa Melihat Perilaku Rasul Yang Dulu Dengan Yang Sekarang Perilaku Itu Kalau Ditiru Ini Saya Kasih Eksperimen Siapkan IQ Yang Cukup Eksperimen Eksperimen Pikiran Bayi Yang Baru Lahir Ini Dasarnya Itu Wallahu Akhrajakum Min Butuni Ummah Hatikum Lata Alam Nasaya Bayi Baru Lahir Itu Tidak Tau Apa-apa Kita Eksperimen Dalam Pikiran Aja Ini Bermain IQ Intelijensi Begitu Bayi Lahir Taruh Di Studio Alam Jangan Ada Suara Suara Yang Masuk Atau Kata Kata Yang Masuk Di Kelinganya Biarkan Dia Tetap Hidup Sampai Umur 20 Tahun Atau 17 Tahun Apa Yang Terjadi Dia Tidak Bisa Menyebut Apa-apa Dia Tidak Bisa Menyebut Apa-apa Yang Ada Dia Meniru Dari Perilaku Alam Yang Menjelaskan Kepada Dia Kalau Perilaku Alam Keluar Suara Au Au Misalnya Kroak 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 Dia Hanya Bisa Meniru Itu Tapi Tidak Bisa Mengetahui Apa Maksudnya Kalau Secara Sistematis Semua Perilaku Itu Menggambarkan Atau Menjelaskan Kepada Dia Si bayi Itu Yang Sudah Besar Itu Dia Akan Meniru Makanya Kan Ada Penjelasan Melalui Teori Ada Penjelasan Melalui Perilaku Mana Dalilnya Satu Contoh Misalnya Salah Salah Satu Allah Berkata-kata Kepada Manusia Itu Adalah Melalui Atau Dengan Cara Mengutus Rasul Rasul Itu Ada Dua Nanti Kalau Mau Dibongkar Ayat-ayatnya Ada Rasul Pasti Alam Ada Rasul Budaya Rasul Pasti Alam Ada Ada Yang Sayat Diutus Setan Diutus Kepada Yang Kufur Dia Sama-sama Menjadi Contoh Contoh Perilaku Diutus Itu Itulah Rasul Rasul Menjadi Contoh Sekaligus Memberikan Contoh Perilaku Makanya Ada Contoh Di Hadis Itu Lihatlah Sholat Seperti Engkau Melihat Aku Sholat Itu Cara Rasul Menjelaskan Tidak Dengan Kata-kata Tapi Dengan Peragaan Jadi Peragaan Itu Menjadi Penjelasan Itulah Kata-kata Allah Nangkep Nggak Makana Allah Makana Libasarin Ayyuka Limahullahu Ila Wahyan Au Min Waro'i Hijabin Au Yursila Rasulan Jadi Allah Mengutus Rasul Itu Sebagai Contoh Teladan Contoh Perilaku Ini bukan Kata-kata Tapi Perilaku Peragaan Alam Semesta Seperti itu Walaupun Bahasa Dalam Al-Quran Itu Dipakai Banyak Yang Yang Benilai Sastra Misalnya Dia Berkata Kepada Langit Dan Bumi Allah Berkata Apa Dengan Kata-kata Seperti Manusia Itu Jangan Diartikan Kalau Bahasa Sastra Diartikan Kemewahannya Itu Hilang Mengerti Nggak Maksudnya Kalau Orang Sastra Orang Filsafat Tahu Yang Begitu Kalau Bahasa Sastra Keindahan Bahasa Kalau Diterjemahkan Diartikan Ulang Diturunkan Penjelasannya Dia Menjadi Hilang Kemewahan Atau Keindahan Bahasanya Begitu Itu Seperti Contoh Dalam Bahasa Nisa Serang Dipakai Angin Membisikkan Kata-kata Cinta Di Telingaku Coba Dihartikan Kata-kata Cinta Yang Dibisikkan Angin Itu Apa Jadi Nggak Enak Kalau Ditafsirkan Nah itulah Fungsi Sastra Untuk Keindahan Bahasa Tidak Harus Diterjemahkan Itu Banyak Dalam Al-Quran Kalau Yang Romo Memahami Ada Nggak Penjelasan Saya Dalam Al-Quran Secara Teks Nggak Ada Tapi Semaksud Nggak Dengan Apa Yang Ada Dalam Ayat Al-Quran Semaksud Silahkan Diuji Dengan Disiplin Nilai-nilai Ilmu Yang Yang Romo Pahami Katanya Sepuh Coba Diuji Maaf Disiplin Ilmunya Itu Masalah Prilaku Jadi Kalau Dikatakan Rasulnya Sudah Tidak Ada Kita Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Mengambil Contoh Karena Rasul Tidak Ada Itu Nyeleneh Namanya Begitu Konyol Saya Nggak Mau Bilang Sesat Yang Ditiru oleh Umat Islam Di Dunia Ini Itu Dari Sana Dari Sunnah Rasul Secara turun Temurun Hanya Saja Itu Tadi Laboratoriumnya Harus Benar Untuk Menilai Segala Sesuatu Perilaku Itu Berdasarkan Konsep Yang Ada Dalam Akburan Itu Harus Benar Harus Tepat Makanya Nanti Perdebatannya Itu Di Tataran Konsep Penilaian Atau Konsep Manhatsnya Seperti Apa Sandarannya Itu Disitu Baru Kalau Tataran Debatnya Itu Di Masalah Masalah Praktis Seperti Itu Itu Nggak Masuk Debat Kusir Nanti Jatuhnya Silahkan Pilih Teori Pilih Diksi Narasi Perilaku Untuk Bisa Dijadikan Sebagai Padanan Makna Ayat-ayat Al-Quran Yang kita Pahami Silahkan Tapi Harus Diuji Diujinya Dengan Disiplin Nilai-nilai Ilmu Yang Mumpuni Begitu Yang Romo Kira-kira Terbantahkan Semua Nggak Jangan Lagi-lagi Mengatakan Sunnah Emprul Nggak Ada Secara Istilah Tidak Ada Kayak Dinul Islam Dinul Islam Itu Nggak Ada Istilahnya Tapi Maknanya Ada Terkandung Di Dalam Al-Quran Kalau Kita Mau Cari Misalnya Dia Allah Mengutus Rasulnya Dengan Membawa Al-Huda Disitu Saja Disitu Bukan Bil-Quran Nanti Jangan Dibilang Rasul Rasul Diutus Di Ayat Itu Bukan Bukan Diutus Dengan Membawa Al-Quran Tapi Dia Membawa Al-Huda Secara Tekstualnya Kan Pasti Begitu Kalau Menurut Pemahaman Ayang Romo Saya Melihat Dari Dasar-dasar Yang Ayang Romo Sampaikan Dasarnya Seperti Itu Ada Dan Tidak Ayat Itu Tidak Ada Itu Bil-Quran Bil-huda Itu Al-Huda Itu Fungsi Salah satu Fungsi Dari Al-Quran Fungsi Al-Quran Itu Banyak Dalam Al-Quran Sebagai Ruhan Sebagai Al-Hakim Sebagai Hudan Sebagai Furkon Banyak Fungsi Al-Quran Itu Kenapa Allah Memilih Kata Itu Ingin Mengantarkan Kita Kepada Fungsinya Supaya Dipakai Berfungsi Itu Maksudnya Jangan Lagi Nanti Tidak Ada Dalam Al-Quran Itu Bil-Quran Adanya Bil-huda Tidak Bisa Lagi Kita Seperti Itu Diskusi Itu Diskusi Tingkat Anak TK Seperti Itu Jadi Intinya Harus Bisa Dibedakan Antara Ayat Bahasa Dan Makna Kitab Dan Al-Hikmah Itu Bedain Aja Itu Coba Bisa Enggak Membedakan Kalau Enggak Bisa Membedakan Tingkatkan Tingkatkan Kognitifnya Tingkatkan Nalarnya Tingkatkan Intelijensinya Gali Al-Quran Sedalam-dalamnya Biar Otaknya Berkembang Gak Ngerucut 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 Saya rasa Itu dulu ya Pembahasannya Jadi Jangan khawatir Untuk Kawan-kawan Yang Tetap Studi Al-Quran Menurut Sunnah Rasul Studi Al-Quran Menurut Sunnah Rasul Menurut Itu Nanti Dipertanyakan Itu Kata kerja Apa Kata benda Oke Kata kerja Al-Quran Menurut Sunnah Rasul Apa Sunnah Rasul Menurut Al-Quran Dua-duanya Benar Sudah Saya jelaskan Di berbagai Youtube Saya Contoh Saya Jadi Berulang Terus Inna Allah Inna Allah La Yugo Yiru Mabikawmin Hatta Yugo Yiru Mah Bi Anfusihin Allah Tidak Merubah Keadaan Suatu Bangsa Sampai Mereka Merubah Dirinya Sendiri Berarti Allah Menurut Mereka Itu Secara Praktis Secara Konsep Pada Hakikatnya Semua Itu Menurut Allah Sebelum Bumi Langit Diciptakan Itu Semua Menurut Allah Pada Hakikatnya Makanya Ada Asbabun Nuzul Itu Asbabun Nuzul Itu Quran Itu Turun Itu Menurut Peristiwa Yang Dialami Oleh Rasul Jadi Allah Menurut Sunnah Rasul Menurut Peristiwanya Secara Praktis Nanti Bingung Lagi Nanti Bedakan Antara Secara Praktis Dan Secara Hakikat Atau Secara Konsep Bingung Lagi Pasti Yang Romo Itu Karena Apa IQ Nya Nggak Nyampe Untuk Memahami Kedalaman Al-Quran Itu Nggak Nyampe Dia Hanya Tataran Di Permukaan Luar Seperti Melihat Bunung Es Banyak Orang Seperti Itu Contohnya Yang Romo Ini Dia Nggak Bisa Melihat Ajaran Allah Ini Sebelum Langit Dan Bumi Ciptakan Itu Sudah Ada Konsepnya Diturunkannya Menurut Peristiwa Masing-masing Yang Rasul Alami Ketika Peristiwa Yang Sana Makanya Dia Tidak Tersusun Ketika Turun Menurut Peristiwa Masing-masing Secara Praktisnya Jadi Secara Praktisnya Allah Menurut Manusia Secara Konsepnya Semua Alam Semesta Termasuk Manusia Termasuk Yang Romo Itu Menurut Allah Dalam Satu Rancangan Dan Kepastian Begitu Cara Memahaminya Jadi Tidak Bisa Tataran Secara Bahasa Menurut Menurut Itu Bisa Kata Benda Sesuai Dia Bihat di Kamus Sinonim Makanya Saya Sering Mengatakan Al-Quran Sesuai Sunnah Rasul Al-Quran Sebagai Teori Konsepnya Gambaran Umum Abstrak Sesuai Prakteknya Perilakunya Sunnah Rasul Begitu Sesuai Kalau sesuai Kan bisa Bolak-balik Dia Itu Bukan Saling Bertentangan Itu Tataran Klasifikasi Spesialisasi Yang Lebih Dalam Lagi Begitu Nanti Kalau Dibahas Lagi Contoh-contoh Ayatnya Tambah Bingung Lagi Saya Rasa Itu Ya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SILÕ frightening Veyu SILÕK